Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa setiap poskota TV Apa kabarnya anda hari ini semoga selalu dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat Karena seperti biasa sejumlah informasi menarik akan kami sajikan pada edisi kali ini Bersama saya Tidak Sabri Mita, inilah headline news harian poskota edisi Senin 18 Oktober 2021 Kita awali dengan berita yang pertama Tim bulu tangkis Indonesia berhasil menyabet juara Piala Thomas 2020 setelah menaklukkan Cina dengan skor meyakinkan 3-0 Setelah menunggu 19 tahun, akhirnya Jonathan Christie bersama kawan-kawan memastikan Piala yang pernah 13 kali berada di Indonesia kembali ke tanah air Juara Thomas Cup 2020 dipastikan setelah tim bulu tangkis Indonesia mengalahkan Tiongkok dengan skor 3-0 Penentuan kemenangan diraih Tunggal Putra unggulan kedua, yaitu Jonathan Christie dengan menekuk Li Xifeng Dengan skor 21-14, 18-21, dan 21-15 Sebelumnya Indonesia mencatatkan kemenangan pertama melalui Antoni Sinisuka Ginting Yang sukses mengalahkan Tunggal Putra Cina Lu Guangzus dengan skor 19-21, 21-14, dan 21-16 Kemudian kemenangan kedua disumbangkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Rian Ardianto Sehingga Indonesia secara meyakinkan mampu menaklukkan Cina dengan skor 3-0 dan berhasil merebut juara Thomas Cup 2020 Sekali lagi selamat untuk tim bulu tangkis Indonesia atas juara Thomas Cup 2020 Selanjutnya berita kriminal Puluhan orang yang terdiri dari emak-emak menjadi korban penipuan arisan online dari media sosial Facebook Kerugian ditaksir mencapai 800 juta rupiah Puluhan masa yang terdiri dari emak-emak menggeruduk rumah Terduga pelaku penipuan berkedok arisan online di kampung Bulak Temu, Sukawangi, Kabupaten Bekasi Kronologi terbongkarnya aksi penipuan oleh bandar itu muncul Saat ada beberapa korban yang curiga lantaran tidak ada satupun nama keluar dari kocokan Padahal arisan sudah berjalan selama hampir 2 tahun Ternyata usut punya usut, kocokan yang keluar justru nama orang-orang yang tidak masuk dalam daftar anggota arisan alias fiktif Akibat penipuan arisan online ini pun sekitar 50 orang mengalami kerugian Antara 11 juta hingga 25 juta rupiah Sehingga jika di total kerugian pun ditaksir mencapai 800 juta rupiah Hingga saat ini kasus penipuan yang memakan puluhan korban tengah dalam penyidikan petugas Beralih ke berita selanjutnya Menengok lokalisasi terselubung Gunung Antang Dimana apabila tidak membayar biaya esek-esek maka nyawa melayang Kawasan lokalisasi prostitusi terselubung Gunung Antang, Jakarta Timur tiba-tiba heboh Setelah seorang pria bernama Sugito ditemukan tewas Diduga dikroyok oleh sekelompok orang tak dikenal karena dipicu tidak membayar biaya esek-esek Korban yang diketahui dalam kondisi dibawah pengaruh alkohol tewas dengan sejumlah luka bacok Akibat senjata tajam di bagian belakang tubuhnya Mulanya korban terlihat sedang bersama sejumlah teman mengunjungi lokalisasi Gunung Antang Namun tiba-tiba korban terlibat keributan dengan sekelompok orang Hingga dikabarkan tewas akibat luka bacok parah Saat ini polisi sudah mengambil alih kasus tersebut dan tengah meminta keterangan dari sejumlah saksi Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota edisi Senin 18 Oktober 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami Hanya di www.postkota.co.id Saya Triasa Bermita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap patuhi protokol kesehatan ya Wassalamualaikum